Pertanyaan kedua Ustaz Apakah sperma termasuk najis Lalu apakah pakaian bekas Ini dikasih wajib dicuci Berarti pakaian bekas Terkena sperma gitu ya Ini pertanyaan kedua Sperma itu najis atau enggak Kemudian pakaian terkena sperma itu Apakah wajib dicuci Atau langsung pakai Boleh, boleh dipakai langsung Untuk suat boleh Jawabannya ini kembali ke masalah najis lagi Kita kembali ke masalah najis Bahasanya najis sangat rentan Atau tolak ukur Sebagai keabsahan sholat kita Jadi kita harus hati-hati Yang namanya Dengan yang namanya najis Harus hati-hati, jangan sembrono Nah Sperma itu adalah Kalau Kita secara biologis Secara biologi itu kan Cikal bakal manusia Iya kan Bertemunya sperma dengan sel telur Berarti kan ketika bertemukan Akan menjadikan Daging Darah Darah kempal Alakoh Mudoh Kemudian janin Itu ya Itu lukannya Seumpama dikatakan bahwasannya Sperma itu najis Berarti Berarti manusia najis Tapi bukan itu Bukan itu landasannya Jadi Sperma Atau Mani ya Kalau bahasannya Itu Bahasannya mani Itu tidaklah dikatakan najis Menurut Mayoritas ulama Ada yang mengatakan najis Seperti Matat Maliki Tapi kita yang mengikuti Matat Syafi'i Matat Syafi'i itu semua Sepakat bahwasannya Sperma itu tidak Najis Karena Memandang Apa namanya Dari Hadisnya Seidah Aisyah Jadi Seidah Aisyah itu pernah Apa namanya Menemukan Sperma Di bajunya Kancing Nabi Kemudian Beliau Lakukan kerok Dikerok Seperti dikerok Bukan kering Dikerok Kemudian kancing Nabi Sulat memakai Baju tersebut Berarti Berlandaskan Hadisnya Seidah Aisyah Bahasanya Sperma Yang beliau temukan Di bajunya kancing Nabi Kemudian Beliau kerok Kemudian sama kancing Nabi Dipakai lagi Sulat Dipakai baju itu Dan Setelah ditelis ini Ternyata Apa namanya Sperma Yang dikerok Oleh Seidah Aisyah Itu adalah Sperma Perpaduan Atau Campuran Dari Sperma Laki-laki Dan Perempuan Terus Kering Beliau dikerok Terus ada lagi Ada lagi Suhabet bertanya Kepada Kancing Nabi Walaupun kancing Nabi Apakah Mani Atau Sperma Yang menempel Di baju Itu Najis Terus Kancing Nabi Menjawab Gimana Almaniu Kalbusok Atau Dalika Kalbusok Itu seperti Air ludah Air ludah Air ludah Atau seperti Bahasanya apa itu Yang Keluar dari hidung Apa Kotoran apa itu Ingus Itu Itu seperti air ludah Atau ingus Jadi Jadi Tidak Nah Najis Itu dari Kancing Nabi Dari Hatis Bahasanya Itu Hatis yang Berlan Apa Dibuat Dasar dari Mani itu Hatinya Aisyah Kemudian ditambahkan lagi Masa Kancing Nabi pernah ditanya Sohabat Mengenai Mani Apakah Najis Atau Tidak Najis Ternyata Kancing Nabi menjawab Mani Yang menempel Kebaju itu Seperti Air ludah Ataupun Himus Dan ketika Apa Bahkan Imam itu Imam Matasyafi itu Mengatakan Mani Dari Hewan Selain Anjing Dan Babi Itu pun Suci Bahkan Hewan pun Suci Apalagi Manusia Kalau kita Bandingkan Ya Kan Allah kan Sudah Dawuh Dalam Al-Quran Sungguh Saya telah Memuliakan Bani Adam Buktinya Apa Bangkai Manusia pun Tidak Najis Sedangkan Bangkai Hewan Najis Tidak Najis Bangkai Hewan Itu Najis Namanya Bangkai Atau Batang Itu Najis Kecuali Manusia Atau Bangkai Yang Hidupnya Di laut Terus Bangkai Dari Belalang Nah Itu Kan Najis Berarti Itu Membuktikan Bahwa Allah Memuliakan Atau Karomna Walakot Karomna Bani Adam Allah Memuliakan Bani Adam Dengan Tidak Menganggap Najis Manusia Meskipun Sudah Menjadi Bangkai Atau Mahir Ini Juga Nani Nani Kan Kalau Ilmu Biologikan Itu Termasuk Cikal Bakal Manusia Termasuk Bisa Dikategorikan Mani Tidak Najis Karena Dia Itu Adalah Kalau Menurut Ilmu Biologi Adalah Jukal Bakal Manusia Manusia Jukal Najis Sakmas Pun Dia Berubah Menjadi Mayat Atau Bangkai Itu Jawaban Jawaban Bahasanya Mani Tidak Termasuk Najis Karena Berlandaskan Hadis Dari Setia Aisyah Beliau Pernah Menemukan Bekas Sepirma Di Baju Kanjir Nabi Kemudian Beliau Kerok Dan Kanjir Nabi Salat Memakai Baju Dan Kanjir Nabi Pernah Ditanya Mengenai Mani Yang Menempel Di Baju Terus Kanjir Menjawab Bahasanya Mani Tersebut Seperti Air Ludah Ataupun Air Himus Berarti Suci Tidak Najis